Intro Acara ini didukung oleh Desa P Cashless-nya kerabat desa Indonesia Nah ini kalau alat ukur empirisnya kita harus punya basis ya Konsep yang kira-kira dapat diterima semua pihak Mungkin kita bisa bicara soal PDB Desa membaik ya Bicara soal pekerjaan di sektor formal meningkat Jadi tidak hanya bergantung pada sektor informal Bicara soal akses permodalan untuk usaha-usaha di desa juga mudah Makin mudah Kemudian tidak ada pengangguran tersebut Dan serapan padat karya tunai-nya juga makin baik Bahkan Khusus Menteri bilang di atas 50% Dan pelatihan untuk tenaga kerja baru itu diberikan Jaminan kesehatan, keamanan kerja, wisata desa meningkat Itu kalau bicara soal pekerjaan dan usaha yang mudah Ini kalau bicara yang kedua terkait dengan akses inovasi Bicara tentang prasarana, akses jalan Di situ juga sudah mulai tumbuh Soal industri rumah tangga dan industri pengolahan Jadi usaha-usaha yang berbasis produksi Kemudian yang ketiga bicara soal kesenjangan Kesenjangan bicara soal bagaimana rasio kini Kementerian desa sudah berani mentargetkan Misalnya kalau rasio kini tidak lebih dari 0,2 Itu saya sangat progresif prekoalusioner itu Kalau berhasil kita capai Kemudian desa tanpa kemiskinan Kesertaan di BPJS Kebebasan sipil dan keluarga negara ang Status desa mandiri Dan ada advokasi untuk pekerja migran Yang rata-rata berasal dari desa Lalu yang keempat berkaitan dengan Penghidupan dan daya dukung lingkungan Ini pentingnya dalam kaitan dengan Yaitu regulasi tentang perlindungan dan daya dukung lingkungan Desa tanpa pencemaran Dan pengelolaan timbah Serta sampah terkelola dengan baik Jadi bagaimana produksi dan konsumsi di desa itu Tidak abai Dan bahkan memperhatikan terhadap Kelestarian dan daya dukung lingkungan itu Nah ini Saya kira indikator-indikator yang menjadi Konsen dan perhatian di kita Kemudian kalau bicara soal Kumdes ya Sebagai pusat jaringan bisnis Ini ada contoh ya Di Kuripan Utara Di Lombok Utara NTB itu Dia memiliki Trade and Distribution Center ya Jadi jadi pusat bisnis lokal Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan digital Jadi Dia mencoba menggabungkan antara konsep pasar yang bersifat fisik Dengan konsep pasar yang berbasis Maya dengan dukungan Dagi informasi Nah ini skalanya juga makin meningkat Ada juga contoh Ini juga di Jawa Tengah nih Teman-teman saya kira tahu Yang kemarin digunjungi Gosmentri Terkait dengan Kalau dalam bahasa saya Kumdes itu mampu tumbuh kembang Jadi Dia bisa menggabungkan antara dua sektor Pertanian dan peternakan Kemudian Bicara Soal dua Dua sektor itu Berarti bicara soal Integrative Farming ya Kemudian juga Berhasil mengkolaborasikan Dua sumber pendanaan Kur yang biasanya Untuk perorangan Digabungkan dengan Dana dari petismen gesik Dan tidak hanya menggantungkan kepada dana desa Nah Setelah itu berkembang Kebutuhan baru muncul Soal volume Kemudian usaha baru Bicara soal interlink Diintegrasikan dengan Desa wisata Jadi edupak Selain itu berkembang kebutuhan dan Prospek pada skala kawasan Jadi Mengajak Desa-desa di Sekitarnya Lima sampai enam desa itu Sehingga dibentuk Kumdes bersama Ya Itu menurut saya Contoh buddes Dimana Dia memulai usaha Kemudian dia Merawat pertumbuhan itu Dan Membuka opsi-opsi Untuk pengembangannya Dan Setahap demi setahap Berhasil Memujudkan Apa yang menjadi Visinya Jadi Visi yang kemudian Diturunkan secara operasional Sehingga langkah-langkahnya itu Terukur Dan berbasis lapangan Nah dari sini Untuk teman-teman Pegiat desa ya Termasuk pendamping Yang pertama Saya cermatip adalah Soal ide dasar Ide dasar Kalau pendekatan aktor Atau orang kunci Maka Ide dasar itu Kemudian Dibahas di tingkat Peer group Kemudian ketemu Kalau bicara soal wisata Misalnya Wisata tematiknya apa Gitu Kemudian strategi Pengembangannya bagaimana Contoh misalnya Kalau strategi Memadukan Soal-soal Yang berkaitan dengan Ekosistem Ekonomi wisata Kemudian soal Tema Sehat bugar Bicara soal juga Mensinergikan Antara layanan konsumen Yang menyasar Kepada pasar Berbasis komunitas Satu keluarga Nah ditambah Dengan kiat Dan inovasi layanan Dukungan teknologi informasi Dukungan strategi Promosi Marketing Dan sebagainya Nah Menurut saya Model-model pendekatan Induktif Yang tadi sebagian Dikas disampaikan oleh Mas Yeru Itu Kalau kita bisa Ketemu polanya Ini kita bisa Susun Langkah demi langkah Yang saya kira Cukup membantu Secara operasional Di tingkat Lapangan Kemudian pada tingkat Paradigmatik Yang Pak Yus minta Kalau Secara Contoh-contoh Induktifnya Seperti itu Kita lihat Momentum saat ini Kita mencoba Secara sederhana Membedakan Antara Apa yang berubah Secara makro Dan Apa yang kemudian Dilakukan oleh Kementerian Desa Pada tingkat Skenario tindakan Di skala mikro Kebijakan Cara soal Program Dan sebagainya Yang berubah Di tingkat makro Adalah Perubahan sosial ekonomi Ini sebenarnya Macem-macem Bukan hanya pandemi Bukan hanya Digitalisasi Tapi juga Regulasi Nah ini Kemudian menumbuhkan Cara-cara inovasi Di desa Kita cukup banyak Menumbuhkan Contoh-contoh Dimana desa Berinovasi Dan kemudian Berhasil Dua atau tiga Contoh yang tadi Saya sebutkan hanya Sebagian kecil saja Dari proses Keberhasilan itu Dan berikutnya adalah Dalam konteks Ekonomi desa Ini menciptakan Usaha Dan Apa Pola kerja Usaha Dan pola kerja baru Di antaranya Misalnya Usaha Dan pola kerja Dari mana pun Bisa dilakukan Termasuk kita Terkali-kali Menyelenggarakan Rapat Terkali-kali Menyelenggarakan Zoom meeting Anytime Kapan saja Nah ini yang kemudian Disikapi pada tingkat Kebijakan Di skala mikro Itu dengan berbagai macam Keluaran Yang dilakukan Sehingga Teman-teman Sebagian besar Sudah memahami Disana ada PKTD Disana ada BLTDD Disana juga ada Inovasi di bidang Kelembagaan UDES Disana juga ada Digitalisasi Disana juga sudah Mulai dirintis soal Bagaimana Memanfaatkan Lahan non-produktif Ya Isunya soal Ketahanan pangan Isunya soal Nah ini yang belum ya Soal PKTD ini Kita sebenarnya mendorong Bisa menjadi Sebuah sistem Dimana Desa membangun Bursa kerja Yang berbasis Harian Bursa kerja Yang berbasis Harian Jadi tidak hanya Seperti yang kita Lakukan Melalui padat karya Tunai Desa Tetapi Usaha kerja Berbasis harian Yang bisa diakses Secara online Atau digital Oleh Warga Kemudian soal Berikutnya Terkait dengan Cara-cara Produksi baru Kemudian Dikembangkan Dengan Pengembangan Usaha Berbasis ekosistem Termasuk yang cantik Pusat jaringan bisnis Yang ada di Lombok Itu sebenarnya Sudah Merintis itu Nah Ini Trendnya Kalau kita ingin Sampaikan kepada Kawan-kawan sekalian Usaha dan cara Baru ini Makin banyak Ditemukan peluang Dan opportunity Peluang-peluang baru Untuk Contoh saja ya Dalam konteks ini Remaja-remaja Di desa Sudah mulai banyak Menggeluti Online shop Di mana dia bisa Secara aman Di Bukan saja Menciptakan Peluang Pendapatan Tapi juga Dia mulai Membiasakan diri Dengan Penggunaan Perangkat teknologi Untuk kebutuhan-kebutuhan Yang bersifat ekonomi Nah ini kan Juga bagian dari Perubahan Agak cepat Biar Lebih lingkas lagi Nah Tadi disinggung Soal pendaftaran Pendaftaran Ini Kalau PP11 Itu kan ada Pendaftaran nama Dan pendaftaran Badan hukum Nah posisinya sekarang Ya bersyukur Belum ada setahun Kita sudah mencapai Angka ini Tetapi kalau Dilihat dari target Yang umurnya Satu tahun Memang kita harus Maju Ini kalau Tidak kecapai Memang harus ada Revisi Terkait dengan Penetapan target Di mana Satu tahun Semuanya sudah harus Beres Untuk urusan Badan hukum ini Sampai hari ini Ada Sekitar 602 Sekitar itu Yang dokumen Terverifikasi Terkait dengan Badan hukum ini Selesai 602 Sementara untuk yang Terverifikasi nama Itu sekitar 13.000 Atau 12.987 Ini sebenarnya Mengandung pengertian Dimana Bukan hanya Isu soal Badan hukum Isu soal Peresmian Atau nama Yang terverifikasi Yang itu sudah Terverifikasi Secara nasional Itu kemudian Dapat dinyatakan Pada sistem yang ada Yang disitu juga Ada persediaan dari Dalam hal ini Adalah Menteri Desa Posisinya itu Sampai sekarang Dan akan terus Dipajuk Disana juga ada BUMDESMA Badan hukum ini Desa bersama Yang akannya Lebih kecil dari BUMDES Jadi kalau terverifikasi BUMDESMA itu Sekitar Dari segi nama 151 BUMDES bersama Sementara untuk Dokumen Badan hukum Berverifikasi Baru tiga Kita juga mencatat Angka untuk BUMDESMA Yang berasal dari Dana bergulir Ex PNPM Tapi tidak Danyatakan di Forum itu Nah Dari sini Itu membawa Kebutuhan kita Untuk mengingat Bahwa Sebenarnya tidak berhenti Pada formalisasi Administrasi Soal badan hukum Karena disana juga Ada prospek Soal kesesama Ada prospek Soal modal Ada prospek Soal Kolaborasi Usaha Dengan pihak tiga Dan sebagainya Tetapi Konsep Lalu dalam Lalu dalam Akutansi itu Going Concern Keberanjutan Usaha Itu yang harus Kita Jaminkan Lalu apa Jaminannya Yang jadi Pertanyaan Apa Jaminannya Jadi kalau Ibaratkan Sebuah Bangunan Maka BUMDES Fondasinya Fondasinya harus Kuat Pilar strukturnya Juga harus Kuat Kemudian Atapnya Juga bisa Menaungi Dalam Umur Yang Panjang Karena Sebagai Entitas Usaha Dalam Pengertian Akutansi Dia harus Diasumsikan Berjalan Selamanya Istilahnya Going Concern Maka Sebagai Bangunan Yang harus Dijaga Tidaknya Ada empat Komponen Yang harus Kita Perhatikan Yang pertama Adalah Bagaimana Gotong Royong Itu terwujud Dalam Skala Kegiatan Usaha Di BUMDES Misalnya Ketika BUMDES Memperoleh Kegiatan Yang Pestinya Menyertakan UKM Wira Usaha Desa Dan sebagainya Itu dikerjakan Bersama Yang kedua Bicara Soal Bagaimana Hasil Dari Waktu Ke Waktu Meningkat Jadi Sebagai Entitas Usaha Dia punya Wajiban Untuk Menampilkan Kenaikan Hasil Setiap Periodik Yang ketiga Tidak Cukup Hanya Dengan Pengembangan Dan Keberhasilan Usaha Tidak Cukup Hanya Dengan Gotong Royong Berhasil Ditampilkan Tapi Juga Kehati-hatian Di dalam Mengelola Itu juga Penting Terutama Pada Mereka Atau Ia Yang Mengurus Soal Keuangan Yang Mengurus Soal Administrasi Jadi Kalau Bicara Soal Bisnis Development Itu Bagian Gas Gas Maka Yang Mengurus Soal Administrasi Dan Keuangan Kebagian Reng Nah Dua Fungsi Ini Harus Ada Di Bung Gas Rem Kapan Gas Kapan Rem Kapan Rem Kapan Rem Kemudian Yang Keempat Konsistensi Kepada Rumusan Dokumen Dasar Asal Dan Tujuan Pembentukan Nah Ini Mungkin Secara Panjang Lebar Bisa Dialaborasi Pada Kesempatan Yang Lain Tapi Sebagai Pemancing Diskusi Ini Saya Sampaikan